Halo teman-teman semua selamat datang di channel Dapun Lestari Hari ini kita akan membuat botok teri Ini aku lengkapi dengan landing juga biar rasanya lebih leset Cocok banget botok ini buat sarapan atau makan siang Buat teman-teman yang mau tau cara bikinnya Tonton videonya sampai selesai ya Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe Terlebih dahulu Nyalakan loncengnya juga biar gak ketinggalan video-video menari selanjutnya Oke teman-teman mari kita mulai saja untuk membuat botok teri Bahan-bahannya ini aku pakai kelapa parut Ini aku pakai sekitar setengah buah Beratnya 210 gram kira-kiranya Bahan selanjutnya ini ada teri Teri pakai 60 gram Ini udah aku cuci biar gak terlalu asin Ini ada melanding Aku pakai 50 gram Untuk bumbu halusnya Ada bawang merah 5 siung bawang putih 3 siung Kemiri 2 siung Ini aku pakai sedikit kencur Satu ruas jari Ada cabai merah Aku pakai 7 buah karena ini kecil-kecil Cabai rawitnya pakai 5 buah teman-teman Jadi ini agak pedas Jadi ini agak pedas nanti kalau teman-teman yang gak terlalu suka pedas bisa dikurangi cabainya Terus ada daun salam dan daun jeruk Nanti ini pakai secukupnya Satu bungkusnya aku kasih satu daun salam dan satu daun jeruk Jadi daun salamnya gak seger ya teman-teman Kalau teman-teman punya yang seger silahkan pakai yang seger Bahan selanjutnya ada gula pasir Aku pakai 1 sendok teh Garam setengah sendok teh Dan kaldu bubuk setengah sendok teh Kita haluskan dulu bumbunya Aku pakai blender aja biar lebih cepat Setelah bumbunya di blender hasilnya seperti ini Ini kita sisihkan dulu Kita masukkan ini melanjingnya semua Kedalam kelapanya Terinya juga semua ya teman-teman Bula, garam, salam beli bubuk Terus sama bumbunya juga dimasukkan Ini kita aduk dulu Teman-teman ini aku udah siapkan daun pisangnya Ini daun pisangnya aku kasih daun salam dan daun jeruk Terus setelah itu kita masukkan bahan botoknya Ambil beberapa sendok Terserah mau seberapa Sesuai dengan selera Misalnya segini ya teman-teman Ini kita bungkus dulu Kita semat pakai lidi Sudah hasilnya kayak gini Kita selesaikan semua Membungkusnya Teman-teman ini sudah terbungkus semua Lalu kita kukus ya teman-teman Ini aku jadi 7 bungkus Tadi sih besarnya ada yang besar dan yang kecil Tidak sesuai dengan ukuran Jadi terserah saja Ini langsung kita kukus saja Ini kukusannya sudah panas Ini kukusannya sudah panas ya teman-teman Langsung kita masukkan saja Sudah ini kita kukus selama 20 menit Teman-teman ini aku sudah kukus selama 25 menit Tadi mau 20 menit Tapi biar matang sempurna Aku kasih 25 menit Ini aku matikan apinya Kita bisa angkat Kalau mau rapi Ini daunnya bisa dipotong ya teman-teman Biar hasilnya kelar Sudah seperti ini Ini bisa kita sajikan Teman-teman ini botok terinya sudah matang Kita coba buka satu ya teman-teman Hasilnya seperti apa Kita coba kita buka Nah hasilnya kayak gini ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan Langsung aja ditulis di kolom komentar Jangan lupa like dan share video ini Follow juga Instagramnya Dapur Lestari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih